Dari karakter seseorang itu, sebenarnya nanti kita bisa tahu nih, oh dengan karakter seperti ini, permasalahan hidupnya begini nih akhirnya. Dengan permasalahan seperti ini, berarti alur hidupnya seperti ini. Ada kenekatan ya, jadi tuh pergi ke makam-makam, kemudian menuliskan tanggal, kemudian hari kematiannya, dan sebagainya. Kemudian mencoba merumuskan gitu. Saya tidak bilang bahwa yang saya temukan pada saat itu tuh tepat. Tapi mostly yang ketika saya rumuskan itu memang terjadi. Temponya tuh kalau nggak salah semingguan ya. Di situ saya bener-bener nggak bisa tidur. Ternyata pada saat itu saya bener-bener pikir, kenapa dia nggak ada gitu. Itu bener-bener bergemuruh banget, sampai akhirnya ternyata dia nggak ada karena DPD. Dalang tanpa wayang nggak bisa lho. Wayang tanpa dalang juga nggak bisa. Jadi bukan berarti seorang wayang itu adalah sesuatu yang negatif. Pernah dibahas juga ya, saya sama Om Hao yang memang beliau ekspert di bidang itu ya. Itu memang leluhur aku tuh dari Amangkurat Agung. Ketika bahasa cinta seseorang ini tidak diberikan, ya kan, oleh pasangan, dan kemudian ada orang lain yang memberikan itu, Ya sudah. Halo pemirsa Rasis, kembali lagi bersama saya Pajar Azari. Dan saya Fira Cerah Darwijaya. Di acara... Rasis Show! Hari ini nih, Jar, kita kedatangan bintang tamu spesial yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Wah, siapa tuh? Biasanya bertemakan KDRT dan penuh drama. Hari ini kita bertemakan menguak misteri kehidupan berdasarkan tanggal lahir. Emang bisa ya? Bisa dok, apa sih yang nggak bisa? Teripada kita membahas abasi, langsung saja kita panggil Enda! Hefani! Hai, halo 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 halo! Silahkan, oke thank you! Silahkan ambil posisi duduk enak kan, karena kita akan berbicara yang panas ya. menguap misteri misteri siapa? aku atas kamu halo gimana kabarnya? alhamdulillah baik jadi sekarang ini ini podcast pertama aku lagi karena kemarin sempat agak drop ya jadi happy banget bisa masuk di podcastnya Rasis Show thank you banget kami juga sangat berterima terima kasih sekali nih karena sudah berkenan datang menjadi bintang tamu kita disini karena aku suka banget dengan tema-tema misteri ramah-ramah itu memang suka jadi kayak pengen tahu sesuatu yang gak bisa ditangkap sama logika dan juga kayaknya tuh masih abu-abu apa sih yang akan terjadi gitu ya abu-abu ini benar gak ya jadi pengen deh langsung dong ketemu kita kan sebagai orang tuh bingung ya apakah ini benar atau enggak atau settingan kalau langsung face to face nih kan ini Rasis Show nih para pemisahnya langsung face to face tanpa settingan real real seril-realnya bener gak sih gitu loh ramalan dari tanggal leher tersebut kan biasanya kita nonton tuh kan siapa tahu banyak kan sekarang ya gimmick-gimmick ya jadi kita langsung datangkan bintang tamu kita hari ini ke Enda Heaven nih untuk meramal disini tapi sebelum kita masuk ke ramalan tersebut kakak nih biasanya kok bisa sih sampai kayak punya kemampuan meramal itu kan hasil yang mana sih kakak endahnya sebenarnya oke jadi mungkin aku agak ini dulu ya mendefinisikan ramalan ya jadi kalau aku lebih ke arah menganalisa karena memang metode yang aku punya ini ini adalah aku memiliki rumusan rumusannya jadi bukan pakai penerawangan tapi memang ada rumusan tertentu yang dari angka-angka itu sebenarnya nanti bisa terlihat banyak hal ya yang pengen diketahui oleh seseorang gitu kalau tadi ditanya aku asalnya dari mana asal aku dari Jawa oh Jawa ya sukunya suku Jawa cuman dulu lahir besarnya di Papua kok bisa sih ya jadi dulu orang tua aku kerja di sana gitu kemudian akhirnya mereka sekitar 50 tahunan ya di sana ya jadi udah dibilang udah bener-bener kalau misalnya darahnya memang suku Jawa tapi kalau ditanya orang mana selalu aja keceplosannya dari Papua gitu padahal suku Jawa iya udah lama di sana saat ini tinggal di mana masih di Papua kalau tadinya di Jogja cuman akhirnya karena pekerjaan banyak di Jakarta akhirnya sekitar 3 tahun ya 3 tahun ini memang akhirnya hijrah ke Jakarta oh hijrah ke Jakarta ke pekerjaan ke Anda apa? kalau pekerjaan aku sekarang main content creator ya? iya sebagai konsultan juga oh konsultan iya konsultan kayak misalnya personal konsultan dan juga untuk perusahaan-perusahaan juga iya oh gitu keren-keren based on dari tanggal lahir boleh kalau yang para penonton bisa langsung aja itu lokasinya di mana? di Jogja ya? kalau apanya nih kantornya? iya kantornya di Jakarta? di Jakarta di Jakarta Pusat Barat di apa sebenarnya itu masuknya di Cinerai ya lebih deket ke Jakarta Selatan ya oh berarti ini perbatasan Depok sama ini gak sih? sama Jakarta Selatan oh Jakarta Selatan iya betul nama ini kantornya apa nih? jadi kan biasanya kan banyak penasaran kan siapa tau setelah ada disini kan banyak tuh calling-calling-calling-an itu apakah masuk di Maps juga kantornya apa? tetap dengan nama aku ya Enda Heaveny Consultant memang brandingnya ya? iya memang brandingnya ya oh berarti tapi ini ya berarti serama berapa tahun tadi di Papua? kalau di Papua sendiri dari zaman lahir ya dari lahir sampai dengan 17 tahunan ya 17 tahunan iya disana kemudian akhirnya kuliah bekerja oh iya hijrah dari Papua ke sini lumayan ya Papua jauh lumayan iya dan akhirnya tuh di bawah gunung es loh di bawah gunung jaya-wijaya jadi bener-bener itu kan katanya salju abadi ya itu wah itu dingin banget sih luar biasa banget dong boleh deh nanti sekali kita ke Papua boleh banget ayo barengan kayak pengen napak tilas juga ya kesana iya napak tilas oke nih Kak Enda kapan seputar yang kalau aku sebutnya tuh kayak meramal lah jatuhnya kita taunya kan kita udah ngebaca-ngebaca gitu kan menganalisa lah ya masa depan kalau menganalisa kan ilmiah banget ya orang tuh lebih seneng kayak ramalan gitu orang tertarik dengan namanya yang ramalan heran ya dengan orang-orang Indonesia ini terus 62 suka banget dengan ramalan termasuk saya kayaknya si Pajat juga suka nih boleh kapan pertama kali Kak Enda itu bisa menghitung atau menganalisa tanggal lahir sekitar tahun 2013 atau 2014 ya berarti masih di Papua ya no 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 itu udah udah pindah ke Jogja iya udah pindah ke Jogja jadi itu justru didapat pada saat saya bekerja di salah satu instansi disitu jadi dimana saya bekerja sebagai legal gitu ya kemudian disitu akhirnya saya menganalisa karakter orang dulu pertamanya karakter orang-orang itu dari data-data apa ya data-data mereka yang saya punya yaitu dari data-data KTP-nya dong fotokopinya itu kemudian saya akhirnya saya analisa bagaimana karakter seseorang kemudian oh ternyata dengan karakter seperti ini that's why kenapa tadi saya bilang ini kayaknya bukan ramalan tapi lebih ke arah menganalisa gitu karena dari karakter seseorang itu sebenarnya nanti kita bisa tahu nih oh dengan karakter seperti ini permasalahan hidupnya begini nih akhirnya dengan permasalahan seperti ini berarti alur hidupnya seperti ini jadi itu satu kesatuan ya yang pertama kali saya analisa adalah karakter seseorang kemudian akhirnya apa ya kayak mengembang berkembang ke ranah-ranah yang lain termasuk dengan permasalahan hidupnya kemudian bagaimana solusinya karena ternyata masing-masing orang itu berbeda tergantung dari tanggal akhirnya berarti saling berkaitan ya itu ya betul sekali tapi kalau dari sejak kecil itu apakah memang ada kayak tanda-tanda memang ke arah sana atau memang suka baca karakter orang atau kita kan lihat oh ini dari segi mata oh ini dari tatapannya seperti ini atau ada seperti itu keterparikan keterparikan khusus lah ya oke jadi kan sebenarnya setiap orang ini kan kita masing-masing itu kan memang sebenarnya memiliki intuisi iya gak sih iya betul ya kadang-kadang aduh feelingnya tuh kayaknya nih orang tuh gak bener deh iya bener kayak gitu ya kemudian itu pasti ada lah seperti itu kalau misalnya waktu masih kecil gak begitu inget tetapi mungkin kalau orang bilang bisa gak sih Mbak Yenda tuh kayak melihat makhluk-makhluk astral dan sebagainya gitu iya memang ada beberapa kali memang sempat bisa seperti itu tapi kalau untuk langsung mengetahui nih oh ini orang A, B, C, D itu kayaknya belum sampai sana tapi tadi kembali lagi setiap orang itu pasti punya intuisi nah kebetulannya aja karena intuisi ini saya kayak apa ya kayak aku tuh olah gitu loh kayak aku perkuat gitu kalau misalnya darah ataupun fajar mungkin ada tetapi kan tidak memperkuat itu jadi kayak otot aja otot itu kan semakin kita latih semakin dia kuat ya begitu juga dengan intuisi sebenarnya tapi katanya pernah ini ya pernah juga sampai merabah ke bisa ngeramal kematian oh iya iya itu menarik banget iya kayak antara pengen cari tahu kita kapan mati tapi takut juga tiba-tiba dua hari kemudian panik juga panik juga itu tuh asal mulanya atau memang awal mulanya tertarik sampai bisa membaca kematian itu seperti apa tuh oke tadi awalnya kan tadi awalnya itu kan kayak pertama ketertarikannya dalam membaca karakter kemudian fokus ke permasalahan seseorang kemudian solusi manusiawi ya ketika aku pun juga akhirnya kayak penasaran gitu loh iya kan ketika kita mencoba sesuatu hal kan pengen lebih pengen lebih pengen lebih lagi sampai suatu saat bisa gak sih sebenarnya tuh dari tanggal lahir ini akhirnya kita merambah ke yang tadi Darah sampaikan itu gitu akhirnya apa pada saat itu ada kenekatan ya jadi tuh pergi ke makam-makam kemudian menuliskan tanggal kemudian hari kematiannya dan sebagainya kemudian mencoba merumuskan gitu saya tidak bilang bahwa yang saya temukan pada saat itu itu tepat tapi mostly yang ketika saya rumuskan itu memang terjadi tapi tepat udah percobaan berapa kali? itu tuh tahun berapa ya saya terakhir itu aduh saya gak lupa ya tahun berapa sudah lama banget sih itu awal-awal saya menemukan metode ini sebenarnya sampai pada saat saya harus menghitung aduh sorry ya setiap podcast pasti ketika ditanya seperti ini pasti ada ketrigger gitu sampai satu saat saya iseng iseng menghitung kayak apa ya saya tuh punya kalau dulu kan jamannya geng ya geng-gengan gitu kami berlima kemudian ada salah satu teman saya tuh yang hidupnya sehat banget makanan organik olahraga dan sebagainya iseng aja gitu aduh ini ini ya sehat banget nih menghitung tuh wah gak lama nih iya gak lama lagi akhirnya pada saat itu temponya tuh kalau gak salah semingguannya ya disitu saya bener-bener gak bisa tidur saya hubungi semua teman saya saya bilang oke hari ini nanti kita kumpul tapi di rumah yang teman saya itu gitu terus ternyata pada saat itu saya berpikir kenapa dia gak ada gitu itu bener-bener bergemuruh banget sampai akhirnya ternyata dia gak ada karena DPD ya karena singkat banget ya padahal udah pola hidup sehat ya ya dia kena DPD kemudian akhirnya gak ada dari situ saya berjanji saya tidak akan pernah menghitung kalau dulu tuh kayak ini misalnya ada saudaranya gitu ini lagi sakit nih gimana udah didoain aja udah ini gak apa-apa kok udah di kayak gitu loh jadi dengan dengan bukan seenaknya tapi dengan ringannya gitu ya seperti itu tapi kejadian kejadian tentang teman sahabat saya itu akhirnya dari situ saya betul-betul tidak mau sampai dengan sekarang dan sebenarnya itu memang tidak boleh dilakukan oleh siapapun itu memang tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena fight-nya juga akan kena kepada kita itu karena karena itu kan sudah ranahnya bukan ranah manusia bukan ranah manusia udah gak boleh lagi berarti itu kayak kita ngebongkar rahasia Tuhan gitu gak sih? ya itu bener banget dan itu bener-bener pelajaran yang sangat-sangat apa yang membuat saya tuh akhirnya tuh sangat berhati-hati juga nih dalam menganalisa seseorang gitu jadi gak mau terlalu jauh gitu loh untuk menganalisanya gak mau terlalu sembarangan nah kalau ngomong masalah analisa dari tanggal lahir nih Kak itu kalau misalkan orangnya sama dengan tanggal lahir itu kayak gimana? banyak banget juga ya pertanyaan seperti yang Fajar ini tanyakan orang yang memiliki tanggal lahir sama belum tentu penganalisaan aku tuh sama karena apa? satu dia memiliki orang tua yang berbeda oke karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya betul of course berarti kan memang ada program-program dari orang tua yang akhirnya membentuk karakter si anak ini juga ya kan? ada program dari orang tua yang akhirnya turun ke anak ini contohnya program tentang orang ketiga contohnya program divorce itu kan juga ada ada kaitannya dengan tanggal lahir yang ada di orang tua juga gitu kemudian pertanyaannya adalah oke Kak kalau misalnya kembar gimana gitu ya karena mereka memiliki orang tua yang sama jawabannya adalah tetap ada perbedaannya karena si anak ini antara A sama B seandainya ya ada yang polanya dia mengikuti lebih banyak ke terah dari papahnya atau terah dari mamahnya jadi memang ketika aku menganalisa seseorang untuk lebih detailnya itu aku meminta tanggal lahir dari orang tuanya oh dari orang tuanya jadi kelihatan anak ini lebih condong kemana gitu ya iya betul tapi kita bisa gak tanggal lahir ini menurut K&A itu benar-benar bisa dijadikan oh berarti kehidupan saya ke depan pasti kayak gini gitu oke wah pertanyaannya bagus banget ya Darah ya jadi kan kebanyakan tuh saya pasti sukses kok jadi kayak kalau misalnya aku analisanya gak sukses jadi insecure gitu ya untuk apa lagi untuk apa lagi usaha untuk apa lagi ini untuk apa lagi aku pasti bakal jatuh juga gitu lah itu seperti apa mungkin Darah sama Fajar juga pernah mendengar bahwa nasib itu bisa berubah bahkan takdir pun bisa berubah ya kan begitu juga dengan pola atau kalau aku kan menyebutnya kode ya banyak kode-kode yang ada di tanggal lahir seseorang nih ada yang namanya kode hutang ada yang kode kehilangan banyak banget kode yang ada di dalam tanggal lahir seseorang nah kode-kode ini itu sebenarnya bisa berubah jadi yang aku yang aku rumuskan itu bukan hanya sekedar bagaimana mengulik persoalan dari seseorang tetapi sekaligus juga solusinya nah itu untuk persoalan begitu juga dengan perusahaan juga begitu jadi gak serta-merta nih ini orang potensinya gak bagus bagus banget nih kalau bisa sih di ini aja di cut aja gak kayak begitu jadi akan ada solusinya juga yang yang aku tawarkan ya dari tanggal lahir masing-masing gitu berarti banyak juga ya perusahaan yang datang ke Kenda untuk minta solusi iya jadi bukan hanya kita personal doang kayak permasalahan hidup kenapa sih percintanku berat banget kenapa sih Pak Jir susah banget move on darah mau di ramal boleh nanti boleh dong boleh boleh ini sekitif pertama kita masih penasaran nih tentang analisi cara-cara analisa gitu oke setelah keendah nih memiliki kebisaan lah kelebihan lah dibandingkan yang lain dari segi mana analisa rasanya gimana apakah kebanggaan tersendiri apakah seneng bisa banyak-banyak orang satu aku tuh seneng banget hobi aku atau passion aku adalah ngobrol sama orang gitu jadi pekerjaan aku sekarang ini kan ada orang tuh yang melakukan pekerjaan mungkin dengan beban dengan apa ya karena ini passion aku jadi aku happy banget dengan pekerjaan yang aku lakukan sekarang gitu kalau pun akhirnya Tuhan itu memberikan apa ya finansial aku atau rejeki aku disini aku rasa itu tuh bener-bener anugerah juga karena aku rasa ini udah sesuai sama passion aku kemudian akhirnya menjadi pekerjaan juga buat aku gitu ya jadi apa ya ya kalau dibilang beban enggak ya kayak rasa ini ya kalau namanya passion hobi jadi pekerjaan itu kayak plus soalnya kan kakak ini kan berkaitan dengan ramalan ya orang-orang taunya itu kan ramalan mungkin lebih ke arah apa ya seperti kayak indigo gitu kan kalau indigo kan banyak orang yang tahu itu kalau orang-orang yang indigo itu waktu sebelum dia bisa mengontrol dirinya itu mereka merasa kayak terkepan lebih ke arah ini kali ya energi kali ya energinya gitu oke karena ini adalah ilmiah banget dan analisa banget jadi itu enggak ada energi juga yang aku pakai karena benar-benar ini itu sesuai rumusan yang semua orang sebenarnya bisa juga gitu kalau aku enggak tahu ya yang maksudnya di luar sana apakah mereka menggunakan energi ketika akan menganalisa atau meramal seseorang gitu ya itu enggak tahu cuman kalau di aku ini benar-benar murni ya capek ya karena memang secara waktu dan ini aja berarti benar-benar ilmiah dari kehidupannya karena pembahasan kita yang semakin menarik nih tentang analisa tanggal lahir tetap di Rasi Show 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 iya bang Mursa kembali lagi di acara Rasi Show sekarang nih kita masih bersama Bintang Pamukita yang menarik banget dari tadi pembahasannya ngomong-ngomong masalah analisa nih ini darah Kak Indah saya juga mau dong dia analisa gak mau kalah pengen tahu kan kita gak tahu keberuntungan kita di depan ke apa oke boleh oke perlu ini ya oh mau oke pakai ini ya boleh-boleh biar kelihatan ya soalnya kan ini bukan ramah-ramalan kan pakai rumus iya pajar deg-degan pajar lumayan tanggal lahirnya tanggal lahirnya 9 September tahun 99 oke oke untuk tanggal lahir orang tua mungkin gak usah disebutin disini ya aku rumuskan dulu kemudian nanti aku minta juga tanggal lahir orang tua karena pajar ini memiliki kode family yang besar banget darah kalau punya kode family yang besar banget berarti memang banyak sekali atau dominan turunan dari program orang tua ke dalam dirinya pajar begitu ya atau kita mau bicara secara umum dulu nih secara umum dulu ya oke 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 sudah selesai rumusannya jadi dari semua ini dari tanggal lahirnya pajar ini angka-angka inilah yang akhirnya memberikan kesimpulan hasil dari analisa gitu oke yang mau ditanyakan pajar apa nih atau aku random aja dulu nih random aja dulu random ya oke satu fajar walaupun fisik secara fisik adalah seorang laki-laki tetapi sebenarnya secara hati secara perasaan dia lebih ke arah feminim gitu perasaan ya guys perasaan bukan ke wanita-wanitaan ya bukan ya itu dari garis bawah dia soalnya rada-rada bukan nih rada-rada aku cerita dia banyak sebenarnya parah perasaannya 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 itu sensitifnya 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 seperti perempuan gitu loh ya pantes dia tuh orang yang sebenarnya kayak easygoing tetapi agak mudah tersinggung gitu benar banget seribu kemudian overthinkingnya gede banget emang ya ya iya overthinkingnya gede banget jadi untuk melakukan sesuatu hal itu pemikirannya lebih ke arah negatif gitu ke arah negatif misalnya kayak kayaknya aku gak mampu deh aduh gimana ya jadi iya jadi tuh kalau tipe aku nih tipe aku ini kan memang hajar dulu habis itu baru mikir gitu kalau fajar itu lebih banyak mikir gitu dan lebih berkutat bukan ke solusi fajar selama ini tapi lebih berkutatnya kerasa jadi kalau pasangannya fajar itu bisa kita berbicara ini ya love life-nya ya jadi pasangannya fajar itu merasa bahwa fajar itu belum bisa menjadi seorang leader karena lebih banyak mengungkap apa ya memperbesar rasanya bukan ke solusinya jadi lama-kelamaan biasanya pasangan fajar ini merasa capek gitu kalau perempuan kan ya darah ya pengennya kan memiliki pasangan yang menjadi leadernya kemudian ketika ada permasahan bagaimana solusinya nah fajar itu dianggap lebih banyak meletakkan masalah daripada menyelesaikan masalah seratus bener gitu ini kayaknya ada luka batin dari percintanya bener seratus terus dikorek terus gak apa-apa bener bener karena gini loh kalau misalnya dari segi pekerjaan oke lah kalau kita bekerja kan pasti ada up and down-nya ya maksudnya ada namanya bekerja di tempat orang atau apapun even kita punya usaha sendiri pasti kan ada perasaan tidak nyaman dan sebagainya tetapi fajar ini orangnya lempeng gitu loh jadi kalau untuk bekerja di tempat orang awalnya tuh kayak nganggap fajar nih aduh ada rasa gimana sih kalau kita sama perempuan tuh kan ada rasa kasihnya kalau sama fajar tuh kayak orang tuh sayang aja gitu loh sama fajar oh iya gitu sayang aja tapi ingat jangan berada di zona nyaman karena ada wulas asih dari mungkin rekan kerja atau apapun akhirnya tidak dimanfaatkan fajar gitu loh tidak menjadikan fajar tuh seseorang yang maksimal karena tadi ya kalau perempuan itu kan lebih ke arah apa mengikuti ya bukan menjadi seseorang yang jadi oke habis ini kita gini ya kita gini ya kalau laki-laki kan mostly seperti itu ya jadi fajar lebih banyak belajar be a man ya be a man loh maksudnya menjadi seorang pria gitu loh leader loh ya menjadi seorang leader itu penting banget fajar fajar ini punya kode kreativitas yang gede loh gitu punya kode kreativitas cuma kan ada orang yang menjadi dalang atau menjadi wayang dalang itu kan yang artinya dia memimpin memberikan instruksi ide dan sebagainya kalau fajar lebih ke arah wayang yang diberikan instruksi dulu baru jalan instruksi dulu baru jalan gitu cuman gini ya dalang tanpa wayang gak bisa loh wayang tanpa dalang juga gak bisa jadi bukan berarti seorang wayang itu adalah sesuatu yang negatif enggak karena pasti ada ada kayak saling isinya gitu loh beriringan cuman kalau aku sarankan dari fajar tadi love life-nya bener-bener tuh jangan matakan masalah bagaimana cara menemukan solusi di setiap permasalahan dengan pasangan karena mostly perempuan atau pasangannya fajar itu akan jadi boring dan akhirnya mencari yang lain yang bisa dianggap jadi seorang leader nah gitu gimana bener gak dijawab bener-bener ini aku belum tahu ya pasangannya tanggal lahir mantannya fajar atau pasangannya fajar ya ada yang mau fajar tanyakan gak apa ya tanyakan jadi jadi kayak speechless ya agak-agak gimana gitu ya agak-agak malu juga jadinya kan kita dikorek-korek disini tapi gak apa-apa seru juga sih sekul banget sih speechless ya speechless kaget ini belum ini belum mengarah ke tanggal lahir dari orang tuanya fajar karena ada pasti ada kaitannya kenapa karakternya fajar seperti ini itu pasti ada kaitannya dengan kode tanggal lahir yang ada di orang tuanya fajar darah mau coba oke aku pengen dong boleh 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 darah ini ada ini gak apa yang penting jangan menghapus masa depan bagaimana Pajar agak-agak shock juga itu jawabannya selama ini bertanya-tanya di ruangan oke sekarang darah ya darah 31 3 sama 1999 oke udah punya pasangan udah berapa tanggal akhirnya 29 oke horor ya 25 98 terakhirnya beda dua hari ternyata oke sama yang terakhir nanti aku ada satu mantan boleh ya boleh 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 sekalian aja ayo terus semuanya kalau ini lebih kaji mumpung 13 5 99 ya ku harap dia juga nonton ya ya mantan jangan nonton jadi ketahuan banget gamun ya jangan ngomong gitu dong dia tamir saat di rumah yang nebak dingin nih tangan kujar dingin jangan panik jangan sampai nangis juga oke banyak ya dia rumusnya karena ada 3 orang kan yang harus dirumuskan secara bersama-sama oke darah terlihat kalau di kamera itu darah seorang yang sangat pede padahal dulu darah bukan orang yang pede banget banget tapi darah ini dia mau belajar gitu belajar dan tekun gitu mungkin kalau orang sekarang lihat darah ini gak mungkin ya pasti dia pede-pede aja padahal bukan orang yang kalau aku boleh bilang sangat tidak pede dulunya gitu akhirnya dengan belajar ya belajar meniru ngerti gak kayak meniru siapa yang menjadi role modelnya kemudian akhirnya darah bisa menjadi seperti sekarang misalnya sekarang perlindungannya menjadi seorang MC atau host gitu kemudian darah ini punya kode kurang artinya secara kasih sayang bener nangis nih gue secara kasih sayang itu darah gak dapet jadi broken home jadi jadi darah ini berusaha untuk mendapatkan itu justru dari lingkungan luar dari family-nya terutama yang dia berharap itu adalah dari pasangannya terutama yang dia berharap aduh itu dong itu dong baru kali ini kan ngeliat hostin apa astri nangis terasanya lo sama ini ceria deh baru pening nangis aja aku sengaja gak mau ngediamin darah karena ketika seseorang itu sebenarnya sedang mengeluarkan apa yang dia rasakan itu dibiarkan dulu gitu karena biarkan apa ya uap-uap uap uap dalam dirinya itu bisa keluar gitu jadi darah itu tipe yang struggle banget hidupnya sebenarnya agak kurang enak juga ya untuk disampaikan cuman ya memang kekurangan kasih sayang itu tuh gede banget di darah tetapi darah Alhamdulillah Masya Allahnya tuh darah itu ditolong oleh banyak orang maksud aku tuh banyak banget tuh yang akhirnya pertolongan-pertolongan entah itu dari temen entah dari apa itu yang akhirnya bisa mengapkan hidupnya darah gitu tadi aku bilang bahwa darah itu pengen banget mendapatkan kasih sayang itu dari pasangan cuman setiap orang tuh kan pasti punya love life-nya yang memang tidak selalu sempurna ya kan kehidupan love life-nya tuh pasti gak ada yang sempurna gitu nah di darah ini dia sangat-sangat worry di dalam relationship itu adalah tentang adanya orang ketiga ya aku tahu masih-masih orang itu kan punya trigger ya oke lah semua orang itu pasti juga juga gak mau ketika ada ada orang ketiga di dalam hubungannya gitu loh tetapi level emosinya darah terhadap trigger-nya terhadap orang ketiga ini gede banget karena dia memang memiliki trauma itu tolong kondisikan gitu dan katakan dari misalnya dari lima relationship-nya darah itu katakan tiga memang memang terjadi itu gitu loh terjadi orang ketiga gitu aku gak bilang pihak ketiga ya kalau pihak ketiga itu kan sangat luas tapi kalau ini lebih bener-bener menujunya atau arah panahnya adalah di orang ketiga gitu kemudian kalau kita berbicara tentang mantannya darah ini mau nafak banget ya kan kita gak sebut nama ya pokoknya mantannya darah aja mantannya darah jadi darah ini tuh kalau bisa aku bilang tuh punya luka batin yang lumayan karena apa secara frekuensi kalian tuh gede banget awal awalnya tuh gede banget jadi kayak aku tuh menemukan sosok yang aku cari dari orang ini karena dia bisa menjadi leader dan sebagian tapi ternyata seiring berjalannya waktu bener-bener ada satu kejadian yang membuat itu tuh tiba-tiba langsung lenyap betul banget gitu dan ya memang seketika langsung jalan panjang banget udah titik banget bisa titik gara-gara kayak suatu hal yang detik hitungan jam aja langsung langsung gone gitu orang kan biasanya kan ada ada ininya ya ada ritmenya ya kalau dengan mantannya darah itu bener-bener langsung kayak bom aja gitu loh luar udah selesai gitu nah kalau sama yang sekarang gitu aku selalu aku selalu melihat tuh kalau pasangannya tuh dari frekuensinya dulu darah kalau sama yang sekarang itu darah memang tidak ada satu frekuensi dengan pasangan yang sekarang artinya bukan berarti tidak ada satu frekuensi kemudian tidak bisa disatukan karena apa pasangannya darah sekarang walaupun tidak ada satu frekuensi dengan darah tetapi dia bisa tau isi hati dari seorang perempuan jadi apa ya kalau boleh aku bilang sih ada beberapa perempuan juga yang memang baper gitu ya dengan perilaku dia walaupun dia tuh gak punya kayak gak punya niatan gitu loh untuk ngebaperin tapi memang perilakunya dia nice kalau untuk lawan jenis ya ini yang memang darah karena udah punya trigger tentang orang ketiga jangan sampai baper karena memang perilakunya seperti itu apa tuh to the point dong dia tuh memang baik gak tegaan ibaan gitu loh friendly gak sih jatuhnya friendly mungkin bisa ya tapi untuk lawan jenis dia lebih ke arah gak tegaan jadi misalnya ada seseorang yang ditambah bantuan ya dia tanpa berpikir panjang apakah ini bakal menyakiti darah atau enggak tapi dia langsung lakuin gitu loh karena memang karakternya seperti itu nah proses menuju pernikahan kalian itu kalau hubungan ini lebih dari satu tahun ini akan menjadi hubungan yang panjang lebih dari dua tahun ini pasti udah sorry bukan pasti ya tapi ada kecenderungan lebih ke arah tiga empat tahun baru bisa bisa menuju ke pernikahan jadi panjang ya kalau menurut aku sih lebih dari dua tahun orang punya relationship itu udah lama ya gitu atau memang lebih lebih cepat banget nih satu tahun udah langsung yang kedua adalah yang harus di make sure adalah dari orang tua masing-masing gitu karena walaupun mungkin dia kedekatan dia sama orang tua enggak begitu deket tetapi dia sangat mendengarkan apa masukan apa insight dari family-nya dia gitu dari orang tuanya dia nah sebenarnya kalau darah mau memegang pasangan yang sekarang peganglah dulu family-nya oh gitu jadi deketin dulu iya tapi cenderung enggak dengan orang ketiga kalau untuk gini darah karena kode ini karena kode orang ketiga ini kan berasal dari tanggal akhirnya darah oke darah itu kalau enggak selingkuh diselingkuhin jadi selingkuhan diselingkuhin pernah diselingkuhin pernah jadi selingkuhan belum jangan lah ya jangan maksud aku itu pasti ada ada ini karena itu ada di kode tanggal akhirnya darah jadi maksud aku adalah darah berhubungan sama siapapun memang yang pertama kali darah harus obrolin adalah komitmen tentang kesetiaan iya karena itu adanya dari tanggal akhir darah bukan dari tanggal akhir pasangan ya boleh diganti tanggal lahir enggak lahir ku diganti ya enggak ada gitu aku sering banget tuh kayak gitu diganti aja tanggal lahir ku gitu ya dapat permintaan ya misalnya Mbak Enda aku nih mau lahiran nih gitu tolong dong dihitungin banyak banget banyak banget ada juga yang minta kayak dihitungin misalkan tanggal akhirnya enggak sesuai bisa enggak lahirnya ditunda besok kalau untuk sesar bisa ya oh berarti untuk sesar bisa kalau untuk sesar bisa bisa ya oh berarti ada juga ya sampai se itu nya ya banyak 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 yang minta aku enggak tahu loh kalau ada orang sama kayak misalnya anaknya JJ sama Shanas itu si kembar itu juga mintanya tanggal lahirnya di aku berarti benar-benar kayak minta tanggal lahirnya tuh benar-benar disesuai dengan yang dia inginkan oh enggak dong sesuai yang ketika aku rumuskan aku rumuskan itu kan tidak hanya untuk kebaikan si anak tetapi bagaimana kebaikan untuk orang tuanya walaupun pasti ada sisi negatifnya negatif dan positifnya pasti aku udah sampaikan iya betul aku udah sampaikan nanti kalau misalnya sisi negatifnya nanti bakalan begini-begini-begini gitu dan bagaimana nih oke kok kayaknya kita bisa kok enggak lah gitu jadi ada oke kita bakalan begini-begini oke silahkan tapi semuanya itu sudah aku terangkan di depan jadi tidak ada tanggal lahir yang benar-benar sempurna oh jadi semuanya tuh ada plus dan minus oh iya dong tergantung kita ngambil yang minus yang minusnya tuh yang dikit ya iya iya berarti JJ dan Syahnas itu pernah ke Kak Endah kita analisisin kira-kira tanggal lahirnya segini jadi keputusannya itu si Syahnas dan JJ itu akhirnya mengikuti mengikuti ya oh berarti tanggal lahir anaknya JJ dan Syahnas itu dari Kak Endah iya pada saat itu iya dan sampai sekarang pun banyak juga klien-klien yang meminta ketika misalnya mau lahiran gitu meminta gitu tapi saya akan tapi itu kayak aku tuh akan ngomong apa adanya gitu jadi ini negatifnya ini positifnya ini bagi si anak ini bagi finansial kalian begini gitu tapi ini kan kalau cara agar bisa memiliki kemampuan untuk menganalisis seseorang itu ada acara-acara ritual khusus gak sih atau gimana gitu meskipun ini analisa ya siapa tau kan ada ada kayak meditasi atau apa gitu ya soalnya kan saya kalau kemarin aku ngeliat ini kan tiktoknya Kak Endah kan itu di bawahnya itu ada yang komen-komen kayak ayahku juga bisa, ayahku ini bisa, aku juga bisa ya kan kayak dari perimbun-perimbun apa segala macem oh iya itu sama gak dengan hitungan perimbun itu kan Jawa ya makanya tadi aku tanya ke suku ya Kak Endah ini sukunya apa gitu kan ternyata Jawa nah kalau kita berbicara tentang leluhur-leluhur gitu ya gitu memang kalau ditarik garis ke atas gitu ini juga pernah dibahas juga ya saya sama Om Hao yang memang beliau expert di bidang itu ya itu memang leluhur aku tuh dari Amangkurat Agung gitu jadi memang ada turunannya gitu ada turunannya kemudian apakah itu akhirnya DNA itu akhirnya apakah masuk di aku aku juga gak paham ya karena bener-bener aku tuh merasa bahwa metode ini adalah sesuatu yang ilmiah banget gitu kalau misalnya ditanya tentang perimbun dan lain sebagainya ataupun numerology karena ini kan by number ya kalau orang di luar sana mungkin mereka lebih ke arah numerology nah itu tuh aku gak tau ya metode yang ada di luar sana kalau misalnya di China kayaknya ada yang namanya pacil ya kita bazi atau pace itu juga aku gak tau bagaimana tuh cuman kalau untuk untuk apa ya untuk discuss kayak gitu sih ada lah ya ada beberapa cuman kalau untuk lebih detailnya aku belum tau gitu oke sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini hei Sya kerasi show 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 Oke ini pemirsa kita sudah membahas asal usul nih kenapa kakanda bisa menganalisa tanggal lahir kali ini kan para pemirsa pasti penasaran dengan para artis dan selebritis tentang kehidupan mereka, percintaan mereka yang biasanya jadi sorotan publik. Nah, baru-baru ini Randy kejarnet dan Lady Nayawan katanya baru balikan. Pasti pada penasaran kan, apakah nantinya akhirnya berakhir happy ending ataukah sad ending? Benarkah Randy kejarnet itu sudah benar-benar berubah atau cuma pura-pura? Langsung saja kita tanyakan kepada Kak Enda nih, bagaimana kisah percintaan mereka yang menurut aku tuh begitu rumit ya? Entah itu, kalau dibilang setting kan enggak deh, cuma menurut aku gimana gitu ya sama pasangan yang satu ini. Oke, tanggal lahirnya? Oke, aku udah riset ya tanggal lahir Randy dan juga Lady. Kalau Randy 1 Juli, 1988. Oke. Kalau Lady Nayawan, 16 Agustus, 1990. 1990. 1990. Iya, 1990. Oke. Sudah, cepet banget ya. Sudah selesai. Sudah selesai juga aku rumusin. Jadi, sebenarnya Randy sama Lady ini dia memang atau mereka memang memiliki frekuensi yang kuat ya. Lumayan kuat gitu loh. Jadi, apa ya, mereka itu sebenarnya masing-masing ya, masing-masing ini butuh yang namanya kata-kata penguat gitu loh. Yang artinya apa, ketika kata-kata penguat itu kan bisa terjadi ketika kita memiliki quality time dong sama pasangan. Kayak misalnya gini, kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Randy ya, dia itu punya bahasa cinta itu adalah pujian. Atau kata-kata. Gitu. Jadi, dia itu sangat membutuhkan apa ya, kayak kekaguman. Kayak, kamu cedik banget hari ini. Randy ganteng dong. Wah, salah. Kamu ganteng banget hari ini. Ya, aku kayaknya butuhin kamu banget dan lain sebagainya. Nah, itu tuh sangat membuat seorang Randy ini bisa tangki cintanya tuh penuh gitu. Luluh lah ya. Ya, sedangkan kalau dari Lady sendiri, Lady itu orang yang sebenarnya tuh dia lurus banget gitu. Jadi, kalau aku bisa bilang sih lumayan kaku ya. Jadi, memang agak berbeda dengan pembawaan seorang Randy gitu. Jadi, apa ya, mungkin kayaknya kelise banget ya. Masa sih hanya dengan kata-kata aja tuh bisa membuat orang itu bisa tanda kutip berpaling bisa. Karena ketika bahasa cinta seseorang ini tidak diberikan, ya kan, oleh pasangan. Dan kemudian ada orang lain yang memberikan itu, ya sudah. Oh, berarti kemarin yang sempat rame dengan adeknya Raffi Ahmad tuh karena yang ceweknya itu memberikan... Pujian. Pujian, pujian. Ya, kata-kata gitu. Seperti itu ya. Keren banget ya kamu hari ini. Kan dia satu ini ya, satu senetron ya kemarin ya. Ih, keren banget kamu hari ini. Semangat. Apapun itu ya, apapun. Iya gitu. Mungkin lady di rumah. Lady itu gini. Aku pergi dulu ya. Iya. Gak juga. Jadi, kalau lady itu dia sebenarnya kan punya code of family triple. Triple itu artinya besar banget. Besar banget. Jadi, dia ketika punya anak, bener-bener tuh hidupnya 100% tuh dia pengen fokus ke anak-anak. Nah, ini yang kadang-kadang seorang lady ini jadi tidak apa ya. Kayak, kayak Randy juga akhirnya merasakan kehilangan gitu loh. Kurang kasih sayang jadinya ya. Kayak kurang apa ya ya. Tadi aku bilang ya kayak love bombingnya tuh dari seorang lady ke Randy ini kurang gitu loh. Karena dirasa bahwa seorang lady ini dia sangat fokus kepada anak-anaknya. Dan aku rasa karena mereka berdua memiliki frekuensi yang lumayan kuat ya. Jadi, apapun itu sebenarnya masih bisa mereka bicarakan. Iya. Cuman si Randy ini kemarin itu ibarat tuh anggap lah ilap ya. Kalau aku sih sarankan ya. Kalau aku sarankan nih seorang Randy sebaiknya memang ke psikolog ya. Atau ke orang yang memang bisa mengatasi masalah psikisnya. Bukan karena dia memiliki apa ya penyakit mental atau apa. Enggak. Tetapi kalau dari tanggal lahirnya dia memang memiliki tanggal lahir yang tidak seimbang atau jomplang. Artinya ya secara emosi tuh up and down banget gitu loh. Yang kadang-kadang membuat lady tuh kayak kamu hari ini A kok habis itu B. Jadi cepet banget berubahnya. Gampang ubah-ubah lah. Iya gampang banget berubah-ubahnya. Jadi untuk menstabilkan. Sakit itu gimana? Sakit apa itu? Aku tuh jadi kayak gitu karena sakit gitu. Sakit apa ya? Gak tau dia nyebut di salah satu podcast dia bilang aku tuh kayak sakit. Jadi kebetulan penyembuhnya ya selingkuhannya kemarin. Itu bener. Itu bener. Jadi itu kalau aku analisa dari tanggal lahirnya. Kalau boleh aku menangkap ya. Mungkin dia memiliki luka batin. Oh itu yang dimasukkan sakit. Masih tangan kutip nih pada sekarang. Ya mungkin dia memiliki luka batin yang akhirnya entah itu dulu dia dibully lah direndahkan dan lain sebagainya. Kemudian dia mendapatkan life language-nya itu adalah dari yang kemarin. Dari si S. Iya. Karena masa kecilnya seorang Randy aku rasa kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya tuh memang bukan masa kecil yang bagus banget gitu. Jadi banyak pembulian direndahkan dan sebagainya gitu. Oh jadi dia bilang saya itu punya sakit gitu kan. Cuman dia nggak bilang sakit apaan. Makanya tadi aku sarankan memang kita ke psikologi tuh bukan karena kita sakit ya nggak sih. Karena kita tuh memang butuh gitu loh kita butuh untuk akhirnya kita bisa sharing untuk akhirnya kita merasa mungkin secara emosional kita merasa tidak stabil yang akhirnya merugikan pasangan dan lain sebagainya. Akhirnya kita kan membutuhkan orang lain yang lebih expert. Iya. Cuman memang harus hati-hati nih kalau aku analisa tadi di tanggal lahir mereka berdua ya itu ketika anak terakhir umur 4 atau 5 tahun jangan sampai kejadian yang serupa ini akhirnya kembali lagi terjadi. Iya ada orang ketiga dalam hubungannya. Tapi dari angka antara Randy dan Lady itu kan seperti saya tuh angka saya kan ada orang ketiga. Nah di angka mereka apakah juga ada? Kalau di angka mereka sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Tetapi bisa jadi karena tanggal lahir anak yang menyebabkan itu terjadi. Iya karena itu ada apa ya ada saling keterkaitan antara tanggal lahir orang tua dan tanggal lahir anak-anaknya. Kadang gini loh Fajar dan juga Dara ya misalnya aku menganalisa seseorang itu punya orang ketiga. Itu aku tangkap ketika aku menganalisa tanggal lahir anaknya. Karena apa? Perselingkuhan itu atau orang ketiga itu adalah penyakit turunan atau penyakit genetik. Berarti benar dong yang katanya si Raffi Ahmad tuh kan biasanya nih kita ke Raffi Ahmad kan ngangkut nih. Dia itu kan dulu suka itu ya main cewek. Banyak kabar seperti itu ya banyak kabarnya. Katanya Syahanas itu ada salah satu keturunannya juga. Berarti itu benar-benar ada dong berarti kayak sangkut pautnya antara genetik dan... Jadi kayak ini ya divorce itu juga genetik. Kemudian orang ketiga juga genetik. KDRT juga genetik. Makanya kan orang jaman dulu tuh selalu bilang bahwa kalau punya pasangan harus lihat dong bibit bebet bobotnya. Oh itu ya dimaksud bibit dan bebet. Kepikir kayak tentang tetak ramahnya ya. Hartanya. Kepikir kayak gitu-gitu. Kalau bibit bebet bobot tuh mungkin ke arah penyakit-penyakit genetik ya. Yang akhirnya bisa turun. Dari bibit bebet dan bobot itu yang dimaksud. Oh ternyata dalam kita milih pasangan itu benar-benar perlu ya bibit bebet dan bobot. Kepikir tuh kayak apa sih bibit bebet dan bobot kayak gitu. Itu penting cinta ya semua itu bisa di ini ya. Iya jadi kupikir kayak kenapa sih lebay banget gitu loh kayak. Itu menurut aku penting. Orang tua kayak terlalu mekang banget gitu kan. Kayak bibit bebet dan bobotnya harus tahu. Orang tuanya harus tahu keluarganya kayak gimana. Siapa tau kan dari keluarga seperti ini. Ternyata itulah alasannya ya. Kenapa kita harus mengetahui bibit bebet dan bobot. Karena saling terkait. Nah ngomong-ngomong masalah selebritis nih Kak. Sekarang ada yang lagi panas-panasnya. Bahkan sampai kemarin ada yang buat laporan ke Polda nih. Coba saya mau nanya tentang Densu. Banyak nih ya kayaknya selebriti yang saling melaporkan di Polda yang mana nih. Banyak banget. Baru kemarin Densu Denny Semargo itu ngelaporin mantan pacarnya ya. Mantan kekasihnya atau. Itu tuh mantan ya. Atau pernah deket aja mungkin ya. Belum pernah jadi istri ya kan. Pernah deket lah ya. Pernah deket sama dia ke Polda. Karena masalah yang dulu diungkit lagi. Katanya tes yang melakukan tes DNA itu. Oke atau melakukan tes DNA ya. Oke. Pengen dibaca nih dari tanggal lahir dia. Benarkah Densu Denny Semargo itu benar-benar tidak mengakui anaknya. Oke. Atau tidak lahir. Atau. Kita analisa ya tanggal lahirnya. Densu Denny Semargo 11 Oktober 1981. Oke. Kemudian. Eh 1981 benar. Oke. Kemudian si. Fanny. Fanny. 22 Maret 1989. Oke. Tadi pertanyaannya apakah Bang Denny ini memang tidak mau mengakui? Iya. Tidak mau mengakui atau? Oke. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya Bang Denny ini. Bang Denny ini tipenya tuh laki banget. Iya memang. Cowok banget. Tadi kan aku bilang ya. Ada tipe perempuan yang dia sebenarnya lebih kemaskulin. Ada tipe laki-laki yang memang dia lebih ke arah feminim gitu ya. Kalau Bang Denny ini memang dia tipe yang memang cowok banget. Artinya secara pola pikir, keputusan, apapun yang diambil ya memang secara logika banget. Gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Fajar apakah ada indikasi bahwa sebenarnya seorang Bang Denny ini tidak mau mengakui anaknya? Enggak. Karena kalaupun hasil DNM menyatakan bahwa anak ini adalah anaknya seorang Bang Denny, dia pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Karena dia laki banget gitu. Iya. Karena apa yang dia lakukan dia harus bertanggung jawab gitu. Dan sebenarnya ketika sebelum menikah sama sesudah menikah kan orang itu kan berbeda ya. Iya. Karena kan tergantung juga dari tanggal lahir pasangannya gitu. Nah kalau aku analisa dari Bang Denny ini, dia inginnya seorang Bang Denny ini ketika dia sudah menikah, dia tuh bukan menjadi seorang macan lagi. Oh jadi macan gitu loh. Jadi bukan kucing juga. Kucing Anggora. Dia tuh pengen, dia tuh seorang macan yang tidur gitu loh. Jangan bangunin gue deh gitu. Intinya gitu. Karena memang. Karena memang dari dalam dirinya sebenarnya dia seorang macan. Maksudnya tuh yang bener-bener apapun itu, ayo gue berani, ayo apa yang lo mau gitu loh. Tetapi ketika dia tuh bakalan berpikir panjang banget ketika menikah gitu. Sampai dengan akhirnya Bang Denny ini memutuskan untuk melakukan tindakan pelaporan dan sebagainya. Kalau aku rasa sih udah bener-bener di tahap yang ini emang udah gak bisa lagi didiemin. Kemudian yang kedua, dari vibrasi yang ada di istrinya pun, apa ya. Jadi istrinya Bang Denny ini tipe pasangan yang, sorry karena sebelumnya juga aku pernah menganalisa ya. Jadi aku masih mengingat kalau gak salah tanggal lahirnya itu 6 September kalau gak salah ya. Itu dia tuh seorang pemikir yang dalam, istrinya Bang Denny ini. Jadi aku rasa ini sudah, apa ya, mereka berdua tuh udah saling berdiskusi. Oh berarti sebelum dia melaporkan ya udah bener-bener mikirnya matang. Betul, kalau dulu seorang Bang Denny itu melakukan apapun dia gak pakai pikir panjang. Tapi karena ketemu dengan istri yang memang dia berpikir jauh panjang dan sangat berhati-hati, akhirnya dia mengikuti vibrasi dari istrinya. Jadi aku rasa apa yang Bang Denny lakukan sekarang emang bener-bener sudah dia pikirkan matang-matang. Karena menurut dia kayak bener-bener udah kelewatan keluar batas gitu loh. Karena dia bilang sih disitu dia pengen si Fanny ini bertanggung jawab atas apa yang diucapkan gitu. Nah kalau aku analisa dari tanggal akhirnya Fanny juga ya, tadi 22 Maret tahun 1989 ya. Ini bukan tipe yang berpikir panjang tapi berdasarkan emosional sesaat gitu. Jadi ya aku sarankan sih untuk kedepannya jangan asal terabas ya gitu. Emosi langsung aja. Iya karena tipenya begitu. Begitu emosi kemudian ada pengaruh kanan-kiri, kanan-kiri akhirnya dia melakukan sesuatu yang akhirnya bisa menjadi bumerang buat seorang Fanny. Iya. Kalau Maret ke masa depan mungkin kah si Fanny itu nantinya akan minta maaf? Aku rasa ada kecenderungan kesana ya. Karena tipe atau karakter dari tanggal lahir seperti seorang Fanny ini kan tadi aku bilang dia bukan tipe yang berpikir panjang gitu loh. Jadi begitu melakukan sesuatu ada penyesalan. Jadi nggak menutup kemungkinan juga untuk akhirnya meminta maaf. Dan Denny Sumargo kan katanya udah dititik benar-benar udah nggak bisa lagi nih orangnya. Iya udah geraman. Jadi kalau dari Denny itu apakah dia akan memakan atau? Itu semua tergantung dari pasangannya. Enggak. Itu semua tergantung dari pasangannya. Oh tergantung. Dari pasangannya Bang Denny. Iya. Soalnya kan hitungannya kayak benar-benar pencemar nama baik sih. Kalau menurut aku sih emosi seseorang tuh kan berbeda-beda ya dalam menanggapi sesuatu gitu ya. Ada yang mungkin juga tidak mempersoalkan apapun yang terjadi. Tapi saya rasa apa ya karena seorang Bang Denny ini udah ibaratnya nih gue tuh udah tidur nih tapi lu bangunin terus gitu loh. Disimpil terus gitu ya. Akhirnya ya kebangun juga macan ya. Akhirnya juga sih. Padahal kan Bang Denny itu notabene-nya kayak orang pendengar yang sangat baik ya. Orang yang pendengar yang sangat baik tapi kok tiba-tiba lebih milih ke jalur hukum gitu loh dibandingkan. Biasanya kan dia lebih senang kayak menyelesaikan sesuatu hal yang kayak face to face, keluargaan gitu loh. Jadi kayaknya benar-benar udah. Sudah dititik bahwa memang ini harus diberesin gitu. Diberesin. Udah kedua kalinya katanya ya. Iya karena kan ini berhubungan sama keluarga besar ya. Kalau menurut aku dimana istrinya itu tuh punya kodok family yang gede banget. Iya. Jadi itu pasti sangat berpengaruh juga ke family juga. Jadi dia tidak hanya mempikirkan dari sisinya dia sendiri gitu. Kalau kan Kak Enda pernah baca juga istrinya ya. Kalau dari segi istrinya itu menanggapi permasalahan ini apakah dia benar-benar menyalahkan Dennis Margo atau seperti apa? Enggak sih. Kalau menurut aku enggak sama sekali ya. Karena istrinya itu benar-benar orang yang sangat analytical, perasaan banget ya. Jadi apapun persoalan dia pasti akan mempikirkan itu tuh dari sisi baik-buruknya banget nih. Terbaik sisi ya jadinya. Iya karena tipenya adalah pemikir yang dalam. Kalau istrinya Bang Deni ya, Cik Olive kalau enggak salah ya namanya. Iya Cik Olive. Jadi Cik Olive ini tuh dia seorang pemikir yang dalam. Bahkan sesuatu yang belum terjadi pun sudah dia pikirin dulu nih. Dampaknya apa, dampak atau konsekuensinya apa dan kemudian apa yang harus dilakukan itu benar-benar dia udah pikirin banget. Pikir matang-matang. Iya. Jadi kayak kalau kita ambil kesimpulannya, kalau Randy Karnet kalau dia lebih nge-up, lebih mau memberikan perubahan-perubahan dalam rumah tangga mereka. Mungkin berjalan lebih baik. Kalau menurut aku sih bukan cuma dari Randy aja ya, dari pihak Lady-nya juga lah. Jadi ada feedback-nya dari mereka berdua. Karena masalahnya disini kan kembali lagi kita ke yang pertama ya. Yang si Randy ini kan lebih kebanyakan yang dituntut itu saat ini Randy bukan Lady. Randy-nya harus berubah seperti ini, Randy-nya harus berubah seperti itu. Jadi mungkin ada rumusan ya bahwa yang mungkin orang juga tidak mudah untuk menerima ya. Bahwa ketika kita berselingkuh itu salah pasangan kita, ketika pasangan kita berselingkuh itu pasti ada salahnya juga dari kita gitu loh. Jadi lebih ke arah introveksi sebenarnya ketika Randy melakukan itu pasti juga ada dong kurangnya dari seorang Lady gitu. Kemudian ketika Randy juga melakukan kesalahan, ya apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan gitu. Jadi kalau menurut aku sih tidak hanya seorang Randy yang walaupun kesalahan ini ada di Randy gitu, tetapi dari kedua-duanya. Tapi kalau dilihat dari Kak Endai nih si Lady ini menerima kembali Randy ini kan ada juga tuh tanya kayak si Lady itu karena dia nggak bisa hidup sendiri gitu loh, nggak bisa cari uang sendiri gitu loh. Nggak seperti kayak Inge, kayak Ngar Rusli. Jadi gini, adara ya, jadi orang yang memiliki kode family dan orang yang memiliki kode bukan family itu sangat berbeda dalam melihat satu permasalahan di dalam rumah tangganya. Kalau orang yang tidak punya kode family biasanya dia akan berpikir bahwa oke kita berpisah saja daripada anak-anak kita merasakan atau melihat vibrasi negatif dari hubungan kita. Tetapi kalau orang yang memiliki tanggal lahirnya itu ada kode family yang gede banget kayak tadi saya bilang seorang Lady dia punya triple ya artinya tiga loh itu gede banget. Jadi dia lebih memikirkan bahwa oke aku nggak mau anak-anak aku menjadi broken home karena mereka tidak memiliki figur ayah dan ibu yang utuh atau sempurna. Jadi aku lebih memilih untuk memang akhirnya apa namanya menyatukan lagi pernikahan ini. Jadi kalau aku analisa sebelum mungkin Randy pengen menyatukan pernikahan mereka lagi sebenarnya menjadi tarik ulur dari seorang Lady adalah di anak-anak gitu. Oh berarti ibaratnya itu kayak karena anak aku mau kembali gitu loh. Iya dan akhirnya kan juga di ini dengan Randy ya maksudnya di dukung lah ya dengan Randy ya dengan perubahan dari Randy. Randy mau berubah lebih ngeup gitu loh dan nggak pengen terjadi kesalahan itu kembali. Analisa kan bikin menguras pikiran ya nggak sih Kak itu bisa menyebabkan asam lambung naik. Dengar-dengar Kakak yang punya GERD juga ya. Aku punya GERD karena sebenarnya gini aku tuh kemarin karena aku kan tipe yang memang pekerja banget ya. Jadi nggak pernah istirahat gitu jadi makanan apa segala macam tuh nggak. Sebenarnya aku tuh dari kemana itu lebih ke arah tipes. Tipes karena kecapean. Kecapean makan dan sebagainya nggak begitu ini jadi aku ke arah tipes. Karena dua bulan itu aku tipes jadi aku kepikiran dong banyak banget pendingan pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya larinya ke GERD juga gitu. Nah mengenai kesehatan nih ya dari tanggal lahir seseorang itu bisa sebenarnya dipisahkan. Apakah kesehatan mereka ini tuh lebih ke arah apa ya dari tanggal lahirnya ke arah medis atau ke arah alternatif? Ya bisa. Jadi bisa juga ya? Bisa. Kalau Kak Endah dari apa? Kalau aku lebih bagus ke arah herbal. Oh herbal. Oh pas banget dong. Pas banget nih kita ada minuman herbal. Wow. Kita ada minuman herbal itu gunanya untuk mengatasi GERD dan yang lain-lain. Alhamdulillah banget ya pas banget ini. Pas banget. Pas banget. Kebetulan kakak tadi bilang ada GERD juga. Ini paling bagus banget loh Kak. Ini dari madu hijau. Oh madu ada yang hijau juga ya? Ada. Ini madu asli loh Kak. Madu asli tanpa ada pengawet. Oke aku boleh ini ya? Boleh. Boleh kan? Capain. Nah itu tuh fungsinya untuk mengobati asam lambung, mah dan GERD. Oh oke. Muntah-muntah juga. Tapi ini gak bikin enek ya? Iya enggak. Karena dia gak pake pemanis buatan atau gula gitu. Itu manis murni dari madu. Oh oke. Oke. Dan ini untuk dikonsumsi kakak sehari sekali itu sudah sangat cukup gitu loh untuk mengonangi GERD dari kakak gitu. Bagus banget ya. Ini bener-bener informasi yang penting banget nih. Karena kadang-kadang orang yang kalau punya GERD asam lambung ataupun mah tuh agak susah ya. Iya. Untuk picky banget gitu. Iya. Kadang-kadang kayak diabaikan aja. Iya betul. Kalau tiba-tiba udah parah. Parah. Dan ini bagus untuk pencegahan maupun yang pengobatan. Mengobati. Oke thank you banget nih. Gagasin informasi ini ya. Oke nih kak Endah. Jika para penonton pemisarasi show nih pada penasaran kan pasti dengan tanggal lahir mereka dan nasib misteri yang ada dari tanggal lahir mereka harus kemana nih menghubungi kak Endah? Nah jadi kalau misalnya pengen konsultasi dan sebagainya itu bisa cek di Instagram Endahhaveni Triwujayanti atau di TikTok Endahhaveni. Nanti disitu sudah ada nomor adminnya di bio nya silahkan hubungi. Oke baik. Baik pemirsa sekarang kita sudah memasuki penghujung acara kita. Dan kita juga sudah membahas banyak hal yang menarik dari analisa tanggal lahir sampai tentang selebritis di tanah air kita. Jangan kemana-mana hanya di Rasy Show rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Rasy Show 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 show. Sampai jumpa di video selanjutnya.